Dengan mobil PT.Pos Indonesia Palsu inilah, tersangka SF mengedarkan ribuan obat palsu. Mobil pos sengaja dibuatnya untuk mengelabui petugas saat memasuk obat palsu ke sejumlah daerah. Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat. Tersangka ditangkap saat membawa ribuan obat palsu. Obat palsu yang juga dijual tersangka secara online melalui website hammeroftor.com, kebanyakan produk obat kuat. Penjualannya sudah menjangkau hampir seluruh Indonesia. Saat ini Polda Jawa Tengah sedang mengembangkan kasus ini. Kita masih telusuri dari mana sumber barangnya. Tapi yang jelas, masalahnya dia membuat sendiri. Dia cetak sendiri, dia tempel sendiri. Jadi itu semua barang palsu. Sudah tidak terdaftar, palsu. Kemudian juga dia merangkap sebagai agen jaksa ekspedisi.